Menanggapi meningkatnya pandemi di Taiwan, peringatan siaga tingkat ketiga nasional dihubungkan. Jaringan berita global penduduk baru juga menghasilkan serangkaian topik kampanye pencegahan pandemi nasional, sehingga penduduk baru yang terbatas dalam bahasa Mandarin dapat menggunakan bahasa di unit pengajaran. Belajar kata-kata penting dan kalimat sederhana yang berkaitan dengan pencegahan pandemi, dan juga membiarkan teman-teman Taiwan belajar bahasa sederhana Vietnam, Thailand, dan Indonesia melalui unit ini. Dalam episode pengajaran bahasa ini, kami menggunakan video promosi CDD untuk menjelaskan cara mencegah bakteri Listeria dan mencegah muntaber di hari musim panas yang panas ini. Di musim panas, Anda selalu membutuhkan makanan untuk mendinginkan panasnya. Sashimi, selada, melon, dan lain-lain adalah makanan yang baik untuk meredakan panas dalam. Tapi, tahukah Anda, makanan yang belum matang sepenuhnya mungkin mengandung Listeria? Di Taiwan, Listeria telah diuji pada sashimi, sayuran segar, dan buah-buahan. Setelah orang tua dan wanita hamil terinfeksi Listeria, kemungkinan akan menyebabkan infeksi invasif, menyebabkan sepsis, dan infeksi sistem saraf pusat. Bahkan jika orang muda dengan kekebalan yang lebih baik terinfeksi Listeria, mereka mungkin mengalami demam, diare, muntah, dan gejala muntaber lainnya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah Listeria? Karena Listeriosis terutama disebabkan oleh makan makanan yang terkontaminasi, metode pencegahan yang paling penting adalah memilih makanan yang dimasak dan menangani makanan dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi makanan. Pertama-tama, peralatan terpisah harus digunakan untuk makanan mentah dan makanan matang untuk menghindari kontaminasi silang. Dalam proses memasak, daging sapi, babi, ikan, dan produk daging lainnya harus dimasak dengan matang. Melon dan buah yang dipotong harus dimakan sesegera mungkin. Hindari menyimpannya pada suhu kamar selama lebih dari 4 jam atau mendinginkannya selama lebih dari 7 hari. Wanita hamil dan kelompok beresiko tinggi harus menghindari makanan produk daging olahan instan dan selada dan memanaskan makanan sebelum makan. Perhatikan prinsip di atas dan cegah Listeria bersama-sama. Ingatkan kembali semua orang, Anda harus melakukannya setiap saat. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak sosial, mengurangi keluar jika tidak perlu, menghindari tempat atau aktivitas dengan terlalu banyak orang, dan aktif bekerjasama dengan berbagai tindakan pencegahan pandemi. Mari kita melawan pandemi bersama-sama. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di NHA Global News bersama saya, Sandy. Kali ini aku mengundang kalian kembali untuk bergabung kembali di kelas Mandarin bersama saya, Sandy. Berdasarkan informasi yang di depan tadi, kali ini aku akan ngajarin kalian kosa kata dan kalimat yang berhubungan dengan informasi yang di depan tadi. Kita langsung aja ke kosa kata pertama yaitu, xiao su, meredakan panas dalam. xiao su, meredakan panas dalam. xiao su, meredakan panas dalam. Kosa kata kedua yaitu, yun fu, wanita hamil. yun fu, wanita hamil. Kosa kata ketiga yaitu, xiao su, masak matang. xiao su, masak matang. xiao su, masak matang. Kosa kata berikutnya yaitu, chang wei yan, muntaber. Kemudian kosa kata terakhir yaitu, mian yi li, kekebalan tubuh. Selanjutnya mari kita belajar ke kalimat. Kalimat pertama yaitu Artinya adalah Di musim panas Anda bisa makan lebih banyak makanan untuk meredakan panas dalam Di musim panas Anda bisa makan lebih banyak makanan untuk meredakan panas dalam Kemudian kalimat kedua yaitu Artinya adalah Olahraga ringan yang cukup membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh Olahraga ringan yang cukup membantu untuk meningkatkan kekebalan tubuh Oke itu dia tadi teman-teman kosa kata dan kalimat yang bisa aku ajarin hari ini Semoga bermanfaat dan semoga kalian semakin semangat lagi belajar bahasa Mandarinnya Terima kasih Selamat menikmati